Intro Halo semuanya salam jumpa ketemu lagi kita di konten ada apa hari ini Dan seperti biasa untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu tekan tombol like dan tinggalkan komentar bijak Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan Kalau sudah mari kita lanjut Teman-teman netizen yang saya banggakan dan tentu saja saya muliakan Semoga aroma kebaikan dan keberuntungan terus menyertai aktivitas kalian hari ini ya Saya Rudi Hartono seperti biasa akan kembali mengajak kalian berkeliling hari ini dari tempat ke tempat pokoknya Dan yang pertama ini kita akan menemui spiderman pare-pare dengan kampanye satu kantung sampah setiap hari selama setahun di pantai cempai sore am pare-pare Halo semuanya salam jumpa ketemu lagi kita hari ini dan seperti biasa mengumpulkan satu kantung sampah dari pantai sini untuk dikembalikan ke darat Luar biasa sampahnya setelah hujan Luar biasa, luar biasa Mari kita kumpulkan Salam jumpa Nah teman-teman Botol plastik Dan setelah hujan itu Wow luar biasa jumlahnya ini yang akan kita Prioritaskan dulu sebelum ke bagian sana yang memang Lebih banyak lagi Tujuannya sih sebenarnya adalah Kampanye kepedulian aja ya Terima kasih Dan setelah hujan itu Dan setelah hujan itu Dan setelah hujan itu Ya Kalau jah creating Mast要 gut Baik teman-teman Satu kantong sudah cukup Terima kasih untuk membantu kita Membagikan postingan ini ke media sosial kalian Sampai jumpa besok Salam jumpa Terima kasih sudah menonton! Kelar dengan satu kantong sampah bersama Spider-Man Di malam harinya saya akan mengajak kalian Berkeliling ke sejumlah Fasilitas publik yang penuh dengan warna Nah tentu saja dari cahaya Lampu warna-warni yang ada Di tempat itu Dan tempat pertama kita adalah taman yang berada di Mana nih? Tidak jauh dari rumah jabatan Wali Kota Parepare Gizka pernah saya ajak ke sini Dia menyebut taman ini adalah taman merak Karena ada rangka besi yang dibentuk Menyerupai burung merak ya Itu berdiri di tempat ini Nah entar dari mana sih Gizka mengenal burung merak? Taman ini sendiri memang dihiasi dengan lampu yang berwarna-warni teman-teman Mulai dari yang melilit pohon hingga yang bergelantungan di dahan Harapan saya sih semoga lampu ini tidak dipaku ya teman-teman Soalnya kalau dipaku pohonnya itu bisa rusak Atau bisa saja tidak sehat Kalau tidak sehat gampang robo dan tumbang Dan itu tentu berbahaya Ya mudah-mudahan sih Sepertinya tidak dipaku sih ya Nah teman-teman ini menjadi salah satu tempat nongkrong favorit ya Biasanya kalau siang ada yang nongkrong dan beristirahat Hmm ada juga penjual somai biasanya Batagor Eh cilok Biasanya mereka berteduh dari sinar matahari ya disini Kan kalau siang itu sengatannya luar biasa tuh ya Ah sekarang ini perubahan iklim luar biasa Panas banget Nah kalau di sore hari itu ada yang nongkrong sambil makan jajanan Dan kalau di malam hari Ada yang lagi ngobrol dan berbagi cerita Ngegosip Nggak apa ya Nggak tau saya Nggak apa ya Nah dari taman ini selanjutnya saya mengajak kalian Ke area Sumpang Minangai Tentu saja untuk melihat area Tondrangan Riverside Dari area seberang sungai Nah dari sini memang pemandangannya lebih keren sih ya Sangat cocok untuk kalian yang suka foto-foto Dan sepertinya bangunan yang ada disini ini memang disediakan Ataupun didesain Untuk foto-foto Jadi wajar kalau banyak yang singgah disini Untuk sekedar berfoto Sebelum melanjutkan Terima kasih 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 Terima kasih